Dara merupakan organ yang sangat vital dalam kehidupan manusia. Dara bisa diibaratkan sebagai kendaraan di dalam lorong-lorong pembuluh darah yang mengangkut nutrisi dan kebutuhan untuk disebarkan ke seluruh tubuh. Tanpa adanya darah, setiap manusia tidak mungkin bisa hidup. Jika darah mempunyai kesehatan yang buruk, maka dapat menimbulkan berbagai kondisi medis yang lain. Kondisi darah yang tidak sehat seringkali disebut dengan darah kotor, di mana kondisi darah yang ada dalam tubuh mengandung toksin. Darah kotor adalah penyakit yang menempel pada tubuh seperti orang yang mempunyai penyakit kulit atau penyakit eksim. Penyebab darah kotor adalah makanan yang mengandung penyedap makanan dan pewarna makanan, asap rokok, lingkungan yang kotor, dan masih banyak lagi. Lalu, bagaimana cara menjaga agar darah kita tidak kotor dan apa yang harus dilakukan apabila kita terkena penyakit ini? Nah, ini darah kotor ini lagi banyak berkembang di masyarakat dan juga banyak pengobatan juga di masyarakat yang di mana darah kotor itu dicoba untuk dikeluarkan pengobatan tradisional. Sedangkan kalau misalnya kita sendiri di dunia kedokteran, tidak ada ya istilah darah kotor itu. Sudah ada bersama kita. Sekarang, Dr. Wisman dari Wismu, seorang spesialis penyakit dalam konsultan endogrenan metabolik. Selamat siam, Dr. Wismu, selamat siam. Nah, dokter, ini mengenai darah kotor ini banyak sekali orang di masyarakat ya memang memikirkan bahwa ini harus cuci darah nih karena darah kotor. Cuci darah. Iya, karena itu. Jadi mungkin bisa bikin laundry kali ya. Iya, pakai rinso. Jadi ini sekarang kita mau meluruskan ya mengenai darah kotor. Sebenarnya secara singkat saja, mungkin darah kotor itu sebenarnya apa yang mereka langsungkan itu? Iya, sebenarnya darah kotor dari istilah kita ini enggak ada ya. Jadi memang harus diluruskan bahwa sebenarnya yang namanya darah kotor itu suatu istilah yang karena adanya toksin di dalam darah. Jadi tapi kalau disebut darahnya jadi kotor, ya enggak juga sih gitu. Darah tetap bersih ya? Darah tetap biar darah gitu. Karena cairan darah itu isinya ada sel darah merah, ada sel darah putih, ada komponen-komponen darah yang lain, dan dengan cairan itu sendiri ya. Jadi itu yang membentuk seperti cairan yang kita bilang, itu yang mengalir dari jantung ke pembul darah gitu ya dok. Jadi mungkin maksudnya ada beberapa zat yang memang seharusnya dikeluarkan. Jadi memang seperti sampah atau yang sudah zat yang tidak diperlukan lagi oleh tubuh, itu harusnya dibuang. Di ekskresi gitu ya, istilah kami. Jadi itu akan dibuangnya melalui beberapa organ. Misalnya, satu dari kulit, makanya orang berkeringat, laut penguapan itu bisa. Kemudian lewat paru-paru, itu lewat udara, itu juga kita membuang CO2. Kemudian bisa juga dari hati, itu karena kebanyakan amonia, itu harus kita buang juga. Kemudian lewat urin, lewat saluran kemih ya, lewat juga lewat buang air besarnya, jadi lewat usus, itu juga dibuang. Satu lagi lewat ginjal, itu juga adalah suatu organ yang harusnya membuang racun-racun yang ada di tubuh kita. Nah, pada kondisi tertentu, nggak bisa tuh terbuang. Nah, itu mungkin yang disebut sebagai darah kotor ya oleh para pemirsa. Nah, ini masyarakat penasaran nih dok, ini kalau misalnya ciri-cirinya sendiri, kalau seseorang mengalami darah kotor, mempunyai darah kotor, atau gejalanya itu seperti apa dok? Nah, tadi kan udah disebutin beberapa organ yang harusnya membuang zat tertentu. Jadi, gejalanya itu tergantung dari racun yang mana yang ada di badannya. Katakanlah yang paling, bukan paling berat juga ya, misalnya gagal ginjal. Ginjalnya nggak bisa mengeluarkan zat-zat. Nah, itu yang ngumpul misalnya uremium. Nah, gejala uremium itu macem-macem, ada gatel, bisa sampai hilang kesadaran, kemudian bisa juga sesak. Nah, ini ngomong-ngomong soal organ-organ tersebut ya. Ada yang mungkin lebih mengkhawatirkan bagi sebagian orang, karena lebih kelihatan di mukanya. Nah, ini mengenai jerawat nih. Nah, katanya orang bilang kalau kulit berjerawat itu karena darah kotor. Mitos atau fakta? Mitos. Jadi, kalau yang namanya jerawat atau bisul itu kan di kulit ya. Jadi, sebenarnya yang kotor bukan darahnya, tapi kulitnya. Ya, mukanya yang kotor lah. Kalau bisul itu termasuk ya, dok. Iya, jerawat tuh yang kecil-kecil, kalau bisul yang gedenya lah gitu deh ya. Jadi, itu yang kotor bukan di dalamnya, tapi justru permukaan kulitnya yang kotor gitu. Cuman memang pada kondisi tertentu, misalnya pada wanita ya, pada saat-saat mau haid gitu, itu memang ada kandung, ada beberapa keseimbangan hormonal yang terganggu. Nah, itu bisa jadi jerawat lebih sering. Tapi bukan berarti darahnya kotor. Tapi nggak kotor, nggak. Yang berikutnya nih, kita masih punya fakta atau mitos yang berikutnya lagi nih. Apa tuh? Ini karena orang bilang banyak alergi akibat memiliki darah kotor. Mitos atau fakta? Alergi seperti gatal ya, dok yang tadi. Mitos lagi, karena apa, kalau orang darah, ya lagi-lagi karena memang istilah darah kotor nggak ada ya, tapi alergi itu kan penyebabnya banyak. Pertama memang genetik, jadi turunan. Bapak ibunya alergi, biasanya anaknya ikut alergi. Atau lingkungan, gitu. Nggak ada hubungannya sama darahnya, ada toksin, ada racun gitu, nggak. Justru nih karena dia, apa namanya, hipersensitifitas lah ceritanya ya. Terlalu sensitif ya, terlalu sensi tubuhnya. Nggak, tubuh, perasaan sih nggak. Perasaan nggak, tubuhnya aja. Tapi dok, ada juga sebagian masyarakat yang misalnya digigit nyamuk atau digigit serangga, itu kan juga gatel-gatel dan biasanya berbekas. Dan mereka biasanya bilang itu berarti darah kotor tuh. Makanya ada bentol, seperti itu, luka-luka yang nggak hilang, dok. Gimana tuh? Luka yang lama ya, mungkin. Dalam ya. Ini seperti yang tadi dokter Vito bilang, bahwa itu karena hipersensitifitas. Jadi orangnya terlalu sensitif, kulitnya sensitif, sehingga bekas-bekas luka, nggak hanya digigit nyamuk, biasanya itu. Bekas luka apa aja, itu memang cenderung lebih susah hilangnya. Berarti itu yang bermasalah kulitnya ya dokter? Lagi-lagi kulitnya dan memang lebih sensitif gitu. Dari sisi hipersensitifitas, dari sisi apa ya, daya tahan tubuhnya. Oke. Lagi-lagi bukan darah kotor. Mitos atau fakta selanjutnya, yaitu darah kotor picu terjadinya sesak nafas. Mitos atau fakta nih dok? Kalau dari definisi yang tadi sudah kita bicarakan, jadi jawabannya fakta. Fakta kenapa? Karena pada beberapa orang yang memang tidak bisa mengeluarkan racun-racun, salah satunya itu adalah asam-asam di dalam tubuhnya. Jadi misalnya orangnya asidosis metabolik yang kita sebut ya, itu asamnya kebanyakan di dalam tubuh. Nah itu gejalanya sesak gitu ya. Oke. Jadi itu kalau mau ditanya apakah itu gara-gara darah kotor, gara-gara kebanyakan asam, oke jawabannya boleh, sesak. Iya. Fakta. Tapi pasti banyak penyebab sesak yang lainnya. Banyak banget, banyak sekali. Nah tapi ini ngomong-ngomong mengenai darah kotor ini, memang seringkali pasien datang mengeluh bilang, darah saya kotor dok, darah saya kotor. Nah saya meminta dokter Risma Andari, mungkin bisa cerita ya. Rata-rata pasien datang ke dokter itu, bagaimana caranya dia tahu kalau ini darah kotor sebenarnya? Mungkin salah, apa gejala yang dirasakan para pasien-pasien kita ini adalah, seperti yang tadi di mitos dan fakta ini gitu ya, ya kulitnya bercerawat, ngerasanya darahnya kotor, kemudian sesek, datel, itu bilangnya darahnya kotor. Jadi ini mungkin salah satu ajang yang baik sekali untuk meluruskan nih. Nah kalau seperti ini nih, anggap aja mungkin darah kotornya salah satunya kan tadi kan karena memang ginjalnya terganggu nih. Orang yang mungkin ada uremia, tadi ureumnya berlebihan karena ginjalnya kurang baik. Nah apa yang dirasakan sampai dia bilang darahnya kotor? Kalau uremia biasanya orangnya nggak sempat bilang darahnya kotor ya, karena biasanya kalau uremia itu gejalannya cukup berat. Jadi yang paling simpel ya agak gatel memang, kemudian tapi gatel kan penyebabnya juga banyak ya, jadi nggak bisa bilang gatel nih, ah ginjal gue rusak gitu ya, nggak juga gitu. Kemudian yang agak beratnya sesak, yang lebih beratnya lagi tidak sadar. Nah sekarang kalau yang paling tinggal tadi kan gatelnya agak gatel ya, gatelnya tuh agak berbeda nggak dengan gatel yang lain? Gatelnya disertai dengan gejala-gejala lain, yaitu gejala ginjalnya, yaitu orangnya pucet, kemudian pipisnya jadi lebih sedikit, ada mual, kemudian memang punya sakit ginjal sebelumnya, punya hipertensi yang sudah lama, punya diabetes, nah yang kayak gitu-gitu. Nah itu hati-hati tuh, jadi bagi orang yang punya diabetes, orang yang punya hipertensi ya, tekanan darah tinggi lama yang nggak diobatinya, mungkin emang ginjalnya juga masalah tuh, ini dia bilang darah kotor. Nah berikutnya kita masih punya yang lain nih, Fakta atau mitos selanjutnya ya Dr. Silai ya? Iya, katanya sakit kepala ini adalah pertanda dari darah kotor dok, ini mitos atau fakta? Mungkin bisa fakta, tadi karena begitu banyak yang menyebabkan seseorang itu, banyak hal-hal racun yang tidak bisa dibuang, penyebabnya macam-macam banget, jadi kalau mau dibilang bisa salah satu gejala sakit kepala, ya bisa sih gitu. Misalnya pada orang yang amonianya kebanyakan, livernya rusak, itu juga salah satunya pusing atau sakit kepala. Nah, uremium itu juga bikin pusing, sakit kepala. Jadi bisa encefalopati hepatikum tadi, atau encefalopati uremikum ya? Iya, betul. Dan itu biasanya bukan cuma sakit kepala tuh, sampai mungkin dia nggak terlalu sadar lagi ya sebenarnya ya? Udah nggak bisa ngomong. Ya, kadang-kadang mungkin terkesannya ngigo gitu ya? Iya, betul. Oh, sama yang paling gampang juga deh, gulanya tinggi banget. Gulanya tinggi sekali. Nah, itu dia. Gulanya tinggi sekali juga sebenarnya kan di darah juga jadinya kesannya kayak racun, karena terlalu kental darahnya sangking kebanyakan gulanya. Nah, itu juga bisa bikin sakit kepala. Nah, ini ada yang absurd banget ya, Tersila, nih yang ngomong-ngomong. Soalnya kan kita udah sering banget bahwa kunyit ini tanaman obat. Nah, tapi ada juga mitos yang berkembang bahwa konsumsi kunyit ini bisa membuat darah kotor. Mitos atau fakta? Membuat darah kotor atau mengobati darah kotor? Oh, jawabannya sih ini jelas banget lah ya, mitos gitu. Jadi udah sering banget ditanya pasti, makanya. Iya, betul. Ini jelas banget mitos ya, kan itu masyarakat sering banyak memang betul. Sebenarnya kunyit itu kan suatu tanaman atau pengobatan tradisional ya, herbal gitu. Kalau untuk sebagai suportif ya silahkan aja, Ya, tapi kami, kita nih semua sebenarnya tidak pernah merekomendasikan obat-obatan seperti itu. Eh, obat, apa, tanaman seperti itu. Karena memang pembuktian dari sisi penelitiannya itu belum sahih gitu ya, belum baik gitu. Jadi kalau untuk sebagai suportif mau minum itu biar agak seger, sebenarnya efek dari placebo ya kita sebutnya, itu efek yang, ya kalau minum itu jadinya kayaknya seger gitu. Padahal sih mungkin nggak minum juga seger juga gitu. Nah, selain kunyit nih dok, katanya bawang putih juga kalau dikonsumsi secara rutin dapat sembuhkan darah kotor. Mitos atau fakta dok? Kalau yang penelitiannya lumayan baik, itu darah putih bagusnya buat hipertensi ya dokter. Bawang putih ya? Iya, garlic itu. Itu iya, tapi kalau untuk darah kotor ya itu tadi, darah kotor yang mana ya? Iya. Jadi kalau mau mitos atau fakta, mah mitos deh. Mitos. Mitos ya, iya benar. Ya, memang bawang putih dan juga kunyit tadi ini memang banyak penelitiannya itu memang sebagai suportif aja mungkin ya. Hanya bantu-bantu. Ekstraknya banyak nih sekarang ya. Iya, betul. Oke, tapi untuk pengobatan definitif nggak bisa. Nah, ini ngomongnya darah kotor, tadi kita udah bahas mengenai tadi laundry ya. Sebenarnya darah kotor itu sendiri sebenarnya bisa dibersihkan nggak? Itu orang suka nanya tuh. Kalau penyebabnya kita jelas, tahu apa, ada yang bisa, ada yang tidak. Kayak misalnya tadi... Kalau ginjal gimana? Yang paling gampang ginjal ya. Kalau ginjal tuh memang istilahnya benar banget sih dicuci, gitu. Di hemodialisis, dicuci darah. Jadi racunnya ditarik oleh mesin, kemudian darahnya diputer lagi yang udah bagus, masuk lagi ke dalam tubuhnya. Itu memang iya bisa. Tapi apakah racun-racun yang lain bisa juga? Ya nggak semua, gitu. Misalnya untuk yang liver, nggak ada istilah cuci darah buat liver gitu sampai dikit-dikit belum ada. Ada juga nih yang beranggapan bahwa misalnya darahnya tuh kental, lebih kental daripada biasanya. Nah itu pertanda dari darah kotor. Itu benar atau tidak ditahan dulu? Ditahan dulu, baik. Jangan dijawab dulu, saat lagi tetap di Ayah Hidup Sehat. Sampai jumpa di ayah Hidup Sehat. Oke, ya dok bisa langsung dijawab nih dok tadi. Kalau misalnya darah yang mengental itu, apakah kiri-kiri dari darah kotor? Dan juga masyarakat pengen tahu dok, gimana sih cara mengobati darah kotor itu? Baik, kalau yang kentalnya bukan. Memang ada satu penyakit sendiri, itu namanya pengentalan darah itu ada. Dan itu bukan darah kotor. Oke. Kalau misalnya nih dok, itu cara untuk mengobati darah kotornya gimana? Dan apakah semua orang ini bisa mengidap darah kotor? Itu pertanyaannya dok. Kalau semua orang jawabannya gampang banget ya. Tidak semua orang bisa darah kotor. Masalahnya darah kotor ini tadi sudah didahaskan di awal, kan penyebabnya banyak gitu ya. Jadi mengatasinya sesuai dengan penyebab masing-masing. Kalau penyebab darah kotornya ini karena kebanyakan ureumnya, ya ureumnya kita buang dengan cuci darah. Kalau karena kebanyakan misalnya CO2 pada orang prokok, ya CO2-nya dibuang. Itu masih bisa ada alat tertentu. Tapi kalau orang yang sakit liver berat, itu agak sulit buangnya. Itu hanya pakai obat-obatan aja, tapi itu juga lebih sulit lah ya. Karena tidak ada cuci gitu, terus terbuang gitu, nggak ada. Jadi intinya mengatasinya adalah harus dengan penyebabnya masing-masing. Nah, bagaimana dengan orang yang bilang kalau ini dia makan makanan bergisi, dia makan makanan yang bersih, sehat lah pokoknya. Mungkin rebus-rebusan, banyak makan sayur. Dia bilang ini bisa menghindarkan dia dari darah kotor? Ya, karena penyebab darah kotor itu macam-macam, walaupun kadang-kadang pada orang yang hidupnya sudah sehat sekalipun, bisa aja orang terkena sakit liver. Bisa aja orang terkena sakit ginjal. Pada misalnya orang yang diabetes gitu ya, orang diabetes itu walaupun terkontrol dengan baik, tapi komplikasi jangka panjangnya dia bisa aja tetap kena itu. Terdarah tinggi misalnya, ya kena ginjal. Tapi kalau hidupnya bagus, ya kemungkinan kerennya lebih kecil jadinya, jadi tetap harus hidup sehat. Kalau dia sering screening ya, dia tahu jadi kalau udah waktunya, oh ini udah harusnya periksa nih. Betul, betul. Nah, tips mungkin yang terakhir nih, bagaimana nih buat masyarakat yang menganggap dirinya mungkin kena darah kotor, atau mungkin ada keluarganya yang darah kotor gitu. Ya, baik. Jadi istilah darah kotor, mohon jangan disalahartikan dengan pengertian bahwa nanti ada jerawat sekalipun macam, karena itu tidak ada hubungannya dengan darah kotor. Dan banyak sekali pengobatan alternatif, misalnya darahnya dibuang gitu, mohon diperhatikan lagi apakah itu memang diperlukan atau tidak. Karena ternyata manfaatnya justru malah bisa membahayakan pasien. Jadi mohon kalau ada gejala-gejala yang dirasakan seperti gejala darah kotor, segera ke dokter saja, karena harus dilihat satu persatu ini penyebabnya apa. Baik, kita akan melakukan pemeriksaan sebenarnya mungkin pesan darah, ada musim pemeriksaan pencitraan ya, ada waste game, mungkin pemeriksaan yang lain-lain. Dan itu intinya semakin cepat kita menemukan penyebabnya, semakin baik juga kita bisa mengobati dan kemungkinan sembuh juga semakin besar. Terima kasih dokter Rizman Dari. Terima kasih sama-sama. Nah, kita akan kembali lagi tentunya dengan tips-tips kesehatan dan juga informasi yang menarik lainnya setiap Senin sampai Jumat pukul 13 sampai pukul 14. Dan untuk para pemirsa yang tidak sempat menyaksikan, bisa dilihat resumennya di laman kami di viva.co.id. Dan juga Anda bisa download TV One Connect, ada trivia, kuis, dan beragam hadiah menarik lainnya. Saya Dr. Fitur Damai. Saya Dr. Sheila Salsabila. Indonesia, ayo hidup sehat!